Jelang diresmikannya Jalan Flyover Kopo, Dinas Perhubungan dan Satlantas, Pohar Sebes Bandung, memantau dan melakukan rekayasa lalu lintas di bawah jembatan. Dari pemantauan, petugas masih menemukan terjadinya kepadatan, terutama pada putaran yang terlalu dekat dengan persimpangan, serta ruas jalan yang menyempit oleh trotoar. Kondisi lalu lintas ini terpantau di persimpangan Jalan Cibaduyut-Sukarno-Hatta dan Jalan Kopo-Sukarno-Hatta, Kamis Pagi. Ratusan kendaraan roda 2 dan 4 seolah berlomba untuk lebih dulu tiba ke tempat tujuan. Jelang peresmian Jalan Flyover Kopo yang direncanakan Oktober mendatang, masih ada persoalan di bagian bawah jembatan yang harus diatasi. Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Satlantas, Pohar Sebes Bandung, melakukan pemantauan jalur di bawah jembatan. Hasilnya, U-turn atau putaran balik yang terlalu dekat, serta trotoar yang melebar ke badan jalan menjadi sumber masalah kemacetan. Kondisi itu juga membuat kondisi rawan terjadi kecelakaan. Dari hasil evaluasi, Dinas Perhubungan dan Satlantas meminta kepada Satuan Kerja untuk membuat U-turn atau putaran baru. Selain itu, petugas juga akan menonaktifkan lampu lalu lintas Cibaduyut dan Kopo, serta sepenuhnya memperlakukan skema U-turn. Tadi berdasarkan hasil penerimaan pelapangan, yang pertama adalah terkait dengan diaktifkan atau tidak diaktifkannya lagi trafik lain, kemudian juga di dua persimpangan, yaitu di Kopo dan di Lepi Panjang Cibaduyut. Memang trafik lain di Kopo dan di Lepi Panjang ini tidak diaktifkan, tetapi pola pengaturannya dengan menggunakan U-turn. Idealnya U-turn atau putaran balik berada di pertengahan antara dua persimpangan. Selain itu, trotoar dan taman di bawah jembatan harus diperkecil. Diharapkan dengan adanya rekayasa ini, proyek flyover Kopo sepanjang 1,7 km benar-benar dapat mengurai kemacetan, terutama di pagi dan sore hari. Tony Oktora, Bandung